Intro Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 silam masih menyimpan misteri. Saat ini salah satu mantan terpidana Saka Tata tengah mengajukan peninjauan kembali atau PKA. Menanggapi PKA Saka Tata salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM mengungkapkan bahwa para terpidana pada kasus Vina dan Eki yang masih menjalani masa tahanan akan mengikuti Saka Tata mengajukan PKA. Tony menjelaskan bahwa meskipun KUHP dan Undang-Undang Mahkamah Agung menetapkan batas waktu untuk menemukan bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali, Tony yakin kedelapan terpidana tersebut tidak bersalah. Tony percaya bahwa kedelapan orang tersebut tidak terlibat setelah melihat kejanggalan dalam pengungkapan kasus itu. Sementara itu persidangan atau putusan pengadilan atas nama delapan terpidana ini banyak kejanggalan. Tony berharap majelis hakim yang menyidangkan dapat mengabulkan PKA Saka Tata. Pertama, kalau bicara PKA, ini di dalam KUHP itu sudah diatur ya, di dalam pasal 263. Ya, jadi dalam pasal 263, PKA itu, alasannya itu disimpulkan ada tiga lah ya. Jadi, satu adanya nokum, bukti baru ya. Kemudian yang kedua, ada pertentangan ya, dalam putusan itu satu dengan lainnya ya. Kemudian yang ketiga, ada kekilapan hakim ya, ada kekilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Nah, kemudian di dalam pasal 69, Undang-Undang Mahkamah Agung, memang ada batas waktu itu ya, yang namanya PKA. Nah, untuk nokum, itu batas waktunya itu ya, 180 hari atau 6 bulan sejak ditemukan nokum, harus segera melakukan PKA. Gitu, nah, paling lama 6 bulan atau 180 hari nokum, bukti baru itu ya. Nah, bukti baru tentu yang memang belum pernah ya, diperiksa di persidangan sebelumnya ya, dalam perkara pokri tingkat pertama itu. Nah, kemudian untuk kekeliruan hakim atau kekilapan hakim dan saling pertentangan di dalam putusan itu, itu jangka waktunya adalah 180 hari atau 6 bulan sejak diterimanya salinan atau pemberitahuan putusan secara resmi dan telah inkrah. Gitu, karena persidangan atau putusan pengadilan atas nama delapan terbidana ya, ini banyak kejanggalan. Alat buktinya tidak ada yang scan tipik ya, CCTV tidak dibuka, barang bukti yang disita kayak balok dan saturnya helm juga tidak dilakukan sidik jari. Kemudian sperma yang ditemukan tidak dilakukan tes DNA, kemudian 6 handphone yang disita, bikinya di barang bukti, termasuk handphonenya pindah, tidak dibuka ya. Maka ini suatu kejanggalan ya, apalagi untuk sakatatal. Untuk sakatatal itu ada 6 saksi yang meringankan sakatatal, bahwa pada saat kejadian sakatatal itu tidak berada di TKP, melainkan berada di rumah neneknya sampai pagi bersama Sadikun dan Muhammad Irfan. Ini diafekan oleh hakim, sehingga keteliruan hakim, kehilapannya itu sangat nampak. Nah, cuma persoalannya ini baru diajukan sekarang setelah diterima keputusan 2017, kan itu. Nah, melihat semuanya itu, khususnya sakatatal ya, ini ada kehilapan hakim. Jadi, meskipun, meskipun ya, meskipun batas waktunya dinilai sudah kedaluarsa, tetapi, ya, saya yakin, 8 orang yang sudah diponis itu, khususnya sakatatal ya, dalam ini katanya sakatatal ya, semuanya ini bukanlah pelaku, saya yakin. Terbukti atau dapat dilihat dari, ya, alat bukti-alat bukti yang tidak ada yang sekain kupik, yang banyak yang tidak dibuka. Oleh karenanya, dalam hal ini, meskipun, ya, Nopum, misalnya, belum memenuhi syarat Nopum, sebagaimana pasal 2630 hak, keteliruan hakim, atau kehilapan hakim, sudah lewat waktu, tetapi, mengingat 8 orang ini, ya, pemeriksaannya itu janggal waktu putusan tahun 2016, maka hakim PK harus berani membuat terobosan, harus berani, ya, memutuskan bahwa PK-nya sakatatal ini bisa dikabulkan. Harus berani. Kalau sakatatal PK-nya itu dikabulkan, ya, kan begini, mau dikabulkan, mau tidak, tujuh terbidana ini pasti melakukan PK. Itu. Karena mereka, ya, sama seperti sakatatal, bahwa mereka ini tidak pernah melakukan tindak pidana yang ditudukan, meskipun sudah diponis bersalah. Makanya upaya hukum yang dilakukan pasti PK. Nah, seandainya PK-nya digaburkan, tentu ini angin segar buat tujuh terbidana. Ini menjadi nopum yang sangat kuat bagi tujuh terbidana untuk melakukan PK. Makanya kuncinya ini di PK-nya sakatatal dulu. Gitu. Jadi, dalam PK sakatatal ini, hakim PK, hakim agung, hakim PK, ini harus berani, ya, mencipta, menemukan hukum, harus berani membuat terobosan, ya, progresif, ya, mengingat putusannya itu dari 2017, di 2016, sangat jangga, maka hakim PK harus berani membuat terobosan, bisa menerima atau mengabulkan PK-nya sakatatal. Kalau, sakatatal PK-nya digabulkan, tentu, ya, yang lainnya, yang tujuh ini, pasti menggunakan, ya, PK-nya sakatatal untuk nopum juga. kembali, kembali, kembali menerima tahun 2009, tengah waktu pengajuan pengharuan penyokong. Terima kasih